Angga Wijaya tegas membantah kabar umrah pakai uang Dewi Persik. Baru-baru ini, nama Angga Wijaya kembali jadi sorotan publik. Pasalnya, Angga Wijaya dikabarkan beribadah umrah menggunakan uang yang tidak halal. Setelah mengetahui kabar itu, Angga Wijaya pun memberikan tanggapannya. Mantan suami Dewi Persik itu membantah kabar yang telah menyudutkan dirinya tersebut. Biar saja, yang penting kenyataannya tidak begitu, kata Angga Wijaya saat ditemui rekan media, Kamis, tanggal 9 Maret tahun 2023. Lebih lanjut, Angga Wijaya mengatakan semua biaya yang dipakainya untuk umrah adalah hasil jerih payahnya sendiri. Ia juga menegaskan tidak pernah menggunakan uang siapapun. Mulai minum air putih hingga beli pakaian yang saya pakai, ujar Angga Wijaya. Tidak pernah menggunakan uang siapapun, sambungnya. Pria berusia 36 tahun ini bahkan tidak takut jika dilaporkan Dewi Persik ke polisi terkait dugaan tersebut. Diketahui, dirinya akan bersikap kooperatif jika Dewi Persik mengambil jalur hukum untuk mengusut biaya umrahnya. Tidak apa-apa dan saya siap menjalani prosesnya, jika benar dilaporkan ke polisi, kata Angga Wijaya. Dalam kesempatan itu, Angga Wijaya mengaku sudah mengembalikan semua honor manggung ke Dewi Persik. Dia, Dewi Persik, sudah mendapatkan semua haknya, ungkap Angga Wijaya. Ia menyebutkan bahwa Dewi Persik menyetujui saat ada tawaran manggung dengan honor 150 juta. Sebagai manajer, Angga Wijaya minta honor Dewi Persik sebesar 170 juta ke penyelenggara acara. Kemudian, uang 20 juta itu yang kemudian ditransfer Angga Wijaya ke rekening lain. Rekening itu hanya memisahkan antara uang dia dan uangku, tutup Angga Wijaya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!